Kepung Kepung kayak geplak lang Oh geplak pak Cara membuat geplak, pertama kupas kelapanya terlebih dulu Ayo Cuk, belah batoknya dan pisahkan daging kelapanya Daging kelapa harus benar-benar bersih dari sisa kulitnya yang masih menempel Oh iya, kelapa yang dipilih jangan kelapa yang terlalu tua bolangers Supaya hasil geplak tidak terlalu keras Ternyata sudah ada buda di sana yang sedang memarut kelapa Geplak terbuat dari parutan kelapa seperti ini bolangers Parutan kelapa juga dibuat tidak terlalu halus Beda kan sama parutan kelapa untuk membuat santan Setiap parutan kelapa harus ditimbang Sebagai penutup takaran gula pasir yang akan ditambahkan nanti Kelapa dan gula sudah tercampur nih Ayo kita bawa untuk dimasak Ternyata memasak geplak di sini masih pakai tungku api loh Unik ya bolangers Bolangers Supaya kelapa dan gulanya menyatu Kita harus ngadu dulu bolangers Tuh lihat gulanya meleleh kan bolangers Gula yang meleleh saat dimasak seperti ini Juga merekatkan parutan kelapanya Gak perlu waktu lama Geplek yang sudah melekat seperti ini Lanjut diberi pewarna makanan secukupnya Gak sampai setengah jam Gepleknya sudah jadi nih bolangers Setelah diangkat Geplek kemudian dicetak Mumpung masih panas Geplek harus langsung dicetak Dengan cara dibentuk dengan sendok Seperti ini Karena kalau sudah dingin Geplek jadi mengeras Jadi susah deh untuk dibentuk Geplek warna-warni Lang, aku titip dionggu Pak Hansip Oh iya, Mbak Hati-hati ya, Cuk Iya, Mbak Sambil istirahat, kami mau menikmati geplak ini dulu ya, Bolanger Selamat makan Enak, Lang Ayo, Cuk, makan, Cuk Ada tepungnya, Lang Ini cukup ya, Mbak Ah, iya, cukup, Lang Hah, ini geplak lah ya Iya, Mbak, ambil aja, Mbak Makasih, Lang Tadi lagi kamu, Cuk Bikin ulah waduh kepahan sih